Ya, ini mati lembu, tiba-tiba ya. Gimana mas, saya mas? Tapi aku ingat lagi, tak setel lagi videoku. Loh, iya. Vin, ini nih, lemari ini, gak ada kacanya, Vin. Ini cuma aluminium. Eh, aluminium tuh gimana sih, kamu mantulin cahaya. Gak bisa tuh, coi, aluminium gimana, yo. Kalau punya yang lemari itu lah, coi. Dari situ, aku kok curiga, tak slow motion lagi ke 0,25 detik. Duk, duk, duk. Iya, aduh. Mending kambing. Oke, teman-teman. Kembali lagi bersama DG di sini. Dan kali ini, kita gak bakal membahas konten gaming dulu ya. Jadi buat teman-teman di channel YouTube ku ini, sebenarnya kontennya itu gaming ya. Kayak AOV, Mobile Legends, PUBG, FIFA. Fire, dan lain-lain. Tapi, aku juga ada kayak nge-vlog. Lalu ada kayak, ya, kayak gitu-gitulah ya. Tapi gak ada yang berkaitan dengan hal-hal yang mistis, yang horror itu gak ada, Pak. Nah, di kejadian ini cukup unik, coi. Karena aku sudah upload videonya, dan aku kayaknya harus ngomongin dulu ya. Jadi, aku bakal cerita mulai awalnya aja ya. Buat teman-teman yang di Instagram pasti tertau lah ya. Karena aku sudah post di Instagram lebih lalu. Tapi buat yang belum nih, yang pengen tahu nih gimana ceritanya, aku bakal cerita di sini, coi. Jadi vlogku waktu itu, aku menuju ke Jakarta buat acaranya AOV, coi. Nah, AOV ada ngadain gathering. Youtuber AOV kumpul-kumpul. Nah, sebenarnya hari itu misalkan, aku lupa harinya hari apa. Misalkan kumpulnya hari Rabu nih, aku lupa ya. Kumpulnya hari Rabu, tapi aku datangnya itu hari Selasa dulu. Karena aku sama kentang pengen jalan-jalan dulu. Jadi, waktu itu aku sama kentang, si kentang gaming itu lah ya, si tema Muhammad. Nah, aku sama dia memutusin buat datang lebih dulu, supaya bisa jalan-jalan dulu. Nah, di hari itu, aku dapet hotel. Jadi, dari bandara, udah capek banget nih. Udah capek, keliling nyari hotel, akhirnya dapet di situ. Waktu itu 2 jam nyari hotelnya, dari bandara. Capek banget, coi, karena majat. Jadi, akhirnya sampai di hotel, udah sampai. Akhirnya, pengennya sih pesennya kamar yang di lantai atas sendiri. Supaya bisa melihat view yang indah ya, Jakarta yang bagus, yang enak dilihat, dari ketinggian, gitu intinya. Tapi, waktu itu udah banyak yang penuh. Dan ada satu pun, itu harganya mahal banget gitu loh ya. Jadi, bener-bener eksklusif. Dan, aku sama kadang ya mikir lah, jangan wistang, mending buat makan aja. Jangan buat nyara kamar, malam-malam juga buat apa. Kita juga pasti keluar-keluar kan, gak di kamar terus. Yaudah, dik. Kita yang mana nih, tersayang mbaknya. Ternyata ada yang satu di bawah. Ternyata di bawah mana? Aku pikir tuh bawahnya gak terlalu bawah ya. Ya, gak jauh-jauh banget lah ya. Cuma, bener-bener di basement. Di, pokoknya masuk, terus lurus mojo, di pojokan, di bawah. Ya, awalnya ya, tempatnya bagus, gak kelihatan nyam gitu enggak coy. Karena, hotelnya bagus, terawat, bener-bener. Ya, bagus lah ya pokoknya fasilitasnya. Nah, di sini gak ada yang kelihatan horror. Aku nyaman-nyaman aja. Cuma, agak anehnya tuh, ada jendela. Tiba-tiba di ininya tuh, tembok coy. Jadi, jendela buat Jason dorang. Depannya tembok. Nah, tapi untungnya masih nyaman. Tiba-tiba masih enak, masih dingin. AC-nya nyala. Dan, kalau mandinya bagus. Nah, aku sempat mereview juga kan hotelnya waktu itu di situ. Nah, ketika aku habis mereview, kan aku pasang wifi nih. Dikasih kartu wifi. Aku pasang wifi kok, pak. Set, aku main game. Alvy ngeranket. Ya, main ranket. Belum menang, pak. Sudah mati, pak. Ya, jadi, mati lampu waktu itu. Blok, waduh. Mati lampu, pak. Setelah mati, kok. Ah, cepat mati lampu biasa ini, ya tuh. Yaudah, sekalian aku nge-foc lah. Supaya bikin, apa ya, lebih dramatis lagi. Lebih seru lagi. Aku coba bikin, apa itu? Yang horror, horror. Yang settingan lah ya. Jadi settingan coy, awalnya itu. Aku, ber-berak, nakutin kentang. Si kentang itu. Sobat, aku ambil kamera. Aku bilang kentang. Kentang, mati lampu, kentang. Gimana nih, kentang? Wah, blok, 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 blok. Kentangnya udah kayak ketakutan gitu. Ya, ini mati lampu tiba-tiba ya. Gimana rasanya, mas? Tiba-tiba mati lampu, guys. Aduh, ini gak ada. Cahaya lagi dari sini, gak ada coy. Kamu ini dibawah tanah loh. Ini dibawah tanah nih coy. Apa yang dibawah tanah? Waduh, waduh, waduh. Oke, aku tak berpikir, kita jalan-jalan aja ya. Nah. Terus, di lanjutannya itu, kan aku bilang kan, kalau, wih, what the fuck, ternyata yang mati jumlah kamar kita doang. Nah, itu settingan coy. Itu masih settingan ya. Karena aku cuma biar, wah, biar lebih horor ah. Nah. Itu sebenarnya itu, waktunya itu, mati lampu. Nah, itu jangkanya sekitar 25-30 menit. Itu nyala lagi. Dan mati lampu, udah aku bikin video, terus tidur lagi. Nah, nyala, baru aku keluar. Nah, terus, pas aku keluar, kan aku ngerekam si kentang juga, kan. Aku rekam, aku putar balik ke badannya yang rekam di pintu itu. Nah, itu aku lihat ops itu banyak banget coy. Itu aku kagak kaget sih. Wih, kok ops itu gue naik gitu loh. Ops sama debu beda loh ya. Mungkin di kamera itu nggak begitu jelas di video itu. Tapi ketika aku rekam itu, gede-gede, pak. Beda loh ya. Ops sama debu beda coy. Nah, gede-gede, pak. Waduh. Nah, akhirnya keluar. Jadi, kan aku bilang, tuh. Woy, yang mati ternyata kamar kita doang. Wtf. Nah, sebenarnya itu aku juga nggak tahu. Itu mati lampu semua. Atau kita yang mati lampu. Atau nggak, mati lampu semua. Lalu kita yang mati lampuin. Terus yang disebelah-sebelah kita itu. Udah nyala cuma. Masih mati lampu karena nggak ada pengguninya. Aku nggak tahu. Ini ya gitu coy. Aduh, ini kambing. Lalu sama kentang, yaudah biasa aja. Jadi, hari-hari itu biasa aja. Nggak ada masalah, nggak ada yang aneh-aneh. Ya, bener-bener nyantai aja. Tapi, ketika sampai di rumahku. Jadi, kan aku aslinya asli malang nih. Bukan asli Jakarta. Nah, ketika kembali ke rumah itu. Aku ada temenku namanya Kevin. Kemudian aku juga waktu mampir. Buat main. Kevin duduk di kamar aku. Kasurku sebelah sini. Aku ngedit gini, wess. Ngedit. Set. Aku ngomong-ngomong sama Kevin. Vin, waw, di Jakarta enak, Vin. Aku bikin vlog juga, wess. Aku juga bikin ini sih, Vin. Bikin settingan, Vin. Supaya kelihatan lebih horror. Wah. Jadi, awalnya itu kayak settingan tuh, coy. Awalnya pengen lu, biar lebih dramatis. Ngeditin kalian. Awalnya nggak ada apa-apa gitu loh ya. Jadi, biar lebih horror. Oh, iya dik, mana dik? Nah, setel. Suat. Terus aku kan, sebenarnya aku paham. Ada cahaya lewat gitu, coy. Ketika di sana tuh cuma, ya. Yaudah mungkin cuma cahaya gitu, coy. Terus, ketika di rumah kan. Di komputer kan. Di editor. Tak edit, coy. Tak, 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 tak. Wah, tak edit. Tak slow motion dikit, pak. Ini cahaya apa ya? Tak slow motion. Suat. Tapi kok cahayanya gitu, pak? Kalau cahaya dari lampu, Biasanya kan kayak bulet atau nggak ada. Bulet lalu ada kayak pinggirannya. Kayak garis gitu, coy. Nah, ini nggak, coy. Kok kayak gambar orang gitu loh, coy. Oke, entah ya. Bukan orang ya. Itu cahaya ya. Oke. Positive thinking. Positive thinking. Tapi, yang bikin geli tuh apa sih? Ketika aku baru nyadar di rumah itu. Ketika aku mereview kalian lihat sendiri di kamar itu. Jadi, aku kan kameranya ada di sini kan. Ini kaca, coy. Ini tuh kaca. Jadi, kaca ini, kaca. Suat. Nah, pas kesini itu kan. Aku pikir cahaya. Pantulan cahaya. Dan aku ingat, pak. Itu lemari. Dan itu nggak ada kacanya, pak. HP kentang. Aku mungkin awalnya mikirnya HP kentang. Dan HP-nya kentang itu ternyata. Itu dibawahnya bantal gitu loh ya. Jadi dibanting. Di sebelahnya bantal. Itu baru muncul cahayanya. Banting lalu muncul cahayanya kan baru-baru masuk akal. Dan ini nggak dibanting dulu. Udah. Diem. Baru muncul cahayanya, coy. Vin. Kok gini, Vin. Aku bilang ke temenku. Apa sih, dik? Apa sih, dik? Loh. Itu cuma cahaya, dik. Iya, sih. Cahaya, cahaya. Gitu, coy. Mending, kambing. Terus. Yaudah, aku fokus di thinking waktu itu. Tapi aku ingat lagi. Tak setel lagi videoku. Loh. Iya. Vin. Ini nih, lemari ini nggak ada kacanya, Vin. Ini cuma aluminium. Eh, aluminium tuh gimana sih? Yang memantuin cahaya. Nggak bisa tuh, coy. Aluminium gimana ya? Kalau punyanya lemari itulah, coy. Nah, dari situ aku kok ceriga. Tak slow motion lagi ke 0,25 detik. Duk, duk, duk. Iya, aduh. Ya, aku langsung ngabarin kentang waktu itu. Tang, kentang. Ini apa nih, tang? Loh, apa dik? Loh, apa itu cuma cahaya itu? Tak tunjukin dulu. Nah, itu gambarnya itu bisa turun dari atas ke bawah. Dan itu kayak berhenti di belakangnya kentang. Misal pun itu cahaya. Itu pasti juga miring, coy. Karena aku kan geraknya miring. Bukan dari atas, coy. Bukan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Tapi dari horizontal ya, bukan vertikal. Dan itu geraknya vertikal, Pak. Pasalannya, Pak. Terus, tak coba tak nyanakin backness-nya. Tak tinggiin. Loh, kok kaya bentuk badan ya? Betul. Aku langsung ngirim belakang kentang. Jadi, dia ketakutan, Pak. Untung aku sama Kevin ini. Kalau nggak ada Kevin, Pak. Aku yang ketakutan, Pak. Sebenarnya aku bikin ini juga ketakutan, sih. Cuma untungnya sudah satu bulan lalu. Gitu lho ya. Jadi, cuma masih miring dikit lah ya. Asam memang. Oke. Jadi, gitu aja, coy. Buat gratifikasinya. Intinya, aku tuh sebenarnya awalnya cuma bercandaan. Ya. Cuma iseng-iseng aja bikin video gituan. Tapi, lah kok cahayanya tuh sedikit aneh gitu lho. Nggak ada kaca. Tapi kok bisa mantul. Dan aku dari sini. Kok bisa kacanya gini gitu lho, Pak. Siap. Ya. Kita posisi tinggal saja ya. Mungkin itu cuma cahaya yang menyupai tubuh manusia. Mungkin. Ya. Ya. Aduh. Jumlah. Oke. Pokoknya. Intinya, kalian jangan main-main. Ya. Jangan dibercandain ya. Kalau kalian emang nggak pingin terjadi sesuatu. Karena. Ya. Aku sebenarnya penakut juga, coy. Tapi ya. Awalnya iseng-iseng aja. Siapa tau nambah adsense gitu, coy. Ternyata. Munculnya aneh bener kan, Pak. What the fuck. What the fuck. Oke, jadi gitu aja. Ya. Kita mungkin positif tinggal saja ya. Kita mikir yang positif aja. Mungkin itu cuma pantulan cahaya. Ya. Yang lebih menyakitkan tuh ada ketika aku main. Pusen ketak OV. Tiba-tiba mati lampu. Jadi AFK. Nah. Itu lebih menakutkan lagi gitu ya. Nah. Aku YouTuber. DG Gaming. Ya. AFK. Nanti jadi viral di Facebook nih. Wah. Ini YouTuber AFK ini. Nah. Kita mikir positifnya aja ya. Jadi lebih menakutkan AFK. Daya pada sekedar bayangan tersebut. Oke. Jadi udah lah ya. Jadi gak begitu meeting aku setelah ngomong gitu coy. AFK, Pak. Lalu buat kalian yang lagi di kos-kosan. Atau gak lagi di kamar ini. Dicek dulu jendelanya. Ya. Apakah jendelanya bener-bener lubang. Atau gak tembus tembok. Ya. Jangan jendela lu tembok. Jangan ya. Lalu. Buat kalian yang punya lemari. Dicek lemarinya. Kalau masih buka ditutup dulu coy. Ya. Ditutup dulu. Lalu kalau kalian yang tidur ya. Di kolong mejamu itu masih kebuka. Kalau ada rongganya. Dicek dulu coy. Kalau rongganya terlalu lebar. Ya. Coba ditutupin apa dulu lah ya. Oke. Mampus akun. Oke coy. Oke. Bercanda ya. Bercanda ya. Semoga kalian ambil hikmahnya ya. Sini ya. Hikmahnya apa ya. Bersambung ke tadi tuh coy. Yang lain tuh udah. Gak boleh percaya gitu kan pak. Oke. Kita jaduh ya aku coy. Cukup lama ini. Lumayan lama aku ngobrolnya. Cuma video gitu doang. 12 menitan ya. Oke. Dadah. See you next video. Percayalah. Aku gak bakal bikin konten ginian lagi coy. Aku juga takut coy. Dadah. Chorila. 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 Terima kasih.